Nama saya Sofian, saya pendiri sekaligus penggagas komunitas pedulipus palangka di Bengkulu. Ini Rafflesia ini bagi saya sebuah keistimewaan alam Bengkulu yang harus dilindungi dan dijaga. Dan orang-orang pun banyak tidak tahu di mana posisi Rafflesia itu berada. Maka di perjumpaan tahun 2010 itu, saya bersama teman-teman membentuk komunitas pedulipus palangka itu tadi. Supaya masyarakat luas, tidak hanya Bengkulu, termasuk Indonesia, itu bisa mengetahui keberadaan Rafflesia Mekar itu melalui komunitas kita. Dan di situ juga lah kita memaksimalkan untuk mengkampanyekan pelestarian habitat Rafflesia. Tantangan selama ini yang kita hadapi, yang pertama, ya kawasan habitat Rafflesia itu kan sekarang sudah ini ya, karena ada beberapa kawasan yang beralih fungsi, beralih fungsi jadi kawasan perkebunan, ada juga yang beralih fungsi menjadi pertambangan, dan padahal kawasan hutan itu berpotensi memiliki habitat Rafflesia. Dan sangat disayangkan terjadinya perambahan hutan untuk perkebunan itu ikut merusak kawasan habitat Rafflesia itu sendiri. Beberapa tanaman inang ada yang sudah dipotong, seperti malahan bongkol Rafflesia sendiri ada yang dirusak. Pemerintah Bungkol harus berterima kasih pada anak-anak muda ini, yang sebetulnya sangat antusias tanpa dana apapun mereka mampu dan mau untuk meletakkan itu. Sebelum adanya KPPL, itu bisa dibilang tidak ada informasi sama sekali, di mana kita bisa lihat siapa yang harus kita hubungi, kapan bekarnya gitu kan. Tapi setelah ada KPPL, informasi itu jadi tersalurkan. Nah, sejak terbentuknya KPPL ini, masyarakat lokal yang bersentuhan langsung dengan habitat Rafflesia, ada beberapa kelompok yang akhirnya membentuk komunitas podulipus palangka dengan tujuan yang sama, yaitu untuk menjaga melindungi habitat Rafflesia supaya tidak punah. KPPL itu menjadi barometer atau menjadi komunitas yang pertama kali yang paling updating menginformasikan Rafflesia Mekar. Tidak hanya menginformasikan Rafflesia Mekar, mulai dari lokasi, kondisi bunga, diameter, jangkauan, kontak yang bisa dihubungi, itu datang dari KPPL semua. Kita berharap di setiap hutan yang ada di Kabupaten Provinsi Bengkulu, memiliki orang-orang atau kelompok-kelompok yang peduli untuk menjaga dan melestarikan Rafflesia. Terima kasih. Terima kasih.